Seorang wanita mengaku dihamili oleh seorang wakil menteri saat usianya masih 18 tahun. Pengakuan tersebut diutarakannya saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Uyakuya. Wanita tersebut adalah Veronica Jennifer. Ia belak-belakan membongkar masa lalunya yang kelam. Veronica Jennifer mengaku dirinya telah dihamili oleh seorang pejabat berstatus wakil menteri. Sosok wakil menteri itu disebutkan berinisial J.W. yang diduga adalah John Wempi Wetipo. Setelah hamil anak J.W., Veronica Jennifer rupanya hanya mendapat janji manis untuk dinikahi. Hingga kini Veronica tak kunjung dinikahi dan tak dinafkahi oleh sang wakil menteri tersebut. Malahan secara mendadak, Veronica justru digugat 11,2 miliar rupiah atas tuduhan pencemaran nama baik. Tak hanya Veronica Jennifer, J.W. bahkan menggugat salah satu rumah sakit swasta di Pondok Indah terkait nama di akte kelahiran. Di tahun 2020, Veronica Jennifer memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara. Kasusnya tak selesai, sang pengacara dipilih kala itu malah balik menjadi pengacara J.W. padahal hak kuasa belum dicabut. Veronica Jennifer kemudian mencari pengacara lain untuk membantunya. Pengacara sekarang inilah lantas bergerak dengan memberikan surat permintaan klarifikasi kepada pihak J.W. terkait anak. Adapun Veronica Jennifer tidak menuntut apa-apa selain nafkah untuk buah hatinya. Permintaan surat klarifikasi tak digubris J.W. bahkan pihak pengacaranya. Terima kasih telah menonton!